Kembali lagi di channel Afet Hadi Pada kesempatan kali ini Saya akan membagikan tutorial Atau tips kepada kalian semua Yaitu bagaimana sih cara Mengatasi semua masalah pada Aplikasi AppLive Nah jadinya jika kalian itu Pengguna aplikasi AppLive Dan kalian itu mengalami error Atau tidak bisa login Atau tidak bisa masuk Atau tidak bisa digunakan Atau aplikasinya itu keluar sendiri Dan masalah-masalah yang lainnya Kali ini saya akan memberikan Tutorial atau tipsnya Sebelum kita masuk ke tutorial atau tipsnya Jangan lupa kalian klik subscribe Untuk mendukung channel ini Like jika kalian suka dengan videonya Dan share Share kepada teman-teman kalian semua Agar teman-teman kalian semua juga mengetahui Apa yang kalian ketahui Karena berbagi itu indah Dan jangan lupa kalian follow instagram Saya di pojok kiri atas agar kalian mendapatkan Update yang terbaru dari saya Oke tanpa apa-apa sih Langsung saja kita masuk Ke tutorialnya Nah jadinya disini Langkah pertama yang kalian bisa lakukan Untuk mengatasi masalah pada aplikasi AppLive ini Kalian itu coba cek koneksi internet kalian Pastikan koneksi internet kalian stabil Dan tidak ada masalah pada jaringan internet kalian Jika kalian itu menggunakan wifi Kalian pastikan wifi yang kalian gunakan tersebut Tidak mengalami gangguan Atau tidak banyak yang akses Pada jaringan wifi yang kalian gunakan Kenapa saya bilang begini Karena jika banyak yang akses Maka data seluler di wifi tersebut Akan terbagi ke beberapa Device yang tersambung Atau terhubung ke dalam wifi tersebut Oleh karena itu Kalian itu harus memeriksa Jaringan internet kalian Dan wifi yang kalian gunakan Jika kalian menggunakannya Nah kemudian di tips yang kedua Yang saya bisa share kepada teman-teman Yaitu kalian itu tinggal klik dan tahan Pada aplikasi AppLive nya seperti ini Nah akan muncul tampilan Fitur info aplikasi Hapus dan bagikan Kalian itu tinggal pergi saja Ke fitur info aplikasi Seperti ini Nah disini langkah yang pertama Yang kalian bisa lakukan Yaitu kalian itu tinggal klik Penggunaan penyimpanan Nah disini ada fitur Penggunaan penyimpanan Kalian tinggal klik saja Oke Nah seperti yang kalian bisa lihat disini Disini ada pilihan Hapus change ya Apa sih change ini Change ini adalah Sampai yang terdapat Di dalam aplikasi AppLive Yang dimana Sampai ini dapat Mengganggu kinerja kalian Saat menggunakan Aplikasi AppLive ini Jadi jadi saya menyarankan Kepada teman-teman Untuk menghapus change Yang ada di dalam Aplikasi AppLive ini Kemudian disini Langkah yang selanjutnya Kalian bisa Lakukannya itu Kalian tinggal klik saja Baksa berhenti Pada aplikasi AppLive ini Tujuannya Agar sistem yang ada Kalian di dalam aplikasi AppLive ini Kembali normal Seperti awal Kita klik paksa berhenti Seperti ini Oke Nah kemudian disini Di tips yang selanjutnya Yang saya bisa share Kepada teman-teman Yaitu disini Kalian tinggal masuk saja Ke Play Store Bagi kalian pengguna Android Jika kalian pengguna iOS Kalian tinggal masuk ke App Store Langsung saja disini Kalian ketikkan saja AppLive nya Nah jadinya disini Kalian itu harus Mengupdate aplikasi AppLive kalian Ke versi terbaru Agar kalian itu Mendapatkan fitur-fitur terbaru Yang dapat menunjang Kinerja kalian Saat menggunakan Aplikasi AppLive nya Nah kemudian disini Jika kalian mengalami masalah Dan kalian itu Tidak bisa menyelesaikan Dengan tutorial atau tips Yang saya bisa berikan Yang 1 sampai 4 tadi Disini kalian bisa Menggunakan cara yang terakhir ini Di cara yang terakhir ini Kalian itu tinggal Gilir ke bawah Nah disini ada Pilihan kontak developer Yang dimana disini Ada email Yang dimana Email nya ini Service Terus Slash TW At Asia Asia Innovation Ya Nah Dotcom Jadinya disini kalian itu Tinggal klik saja email nya Kemudian kalian itu akan Ditunjukkan ke pesan email Nantinya kalian itu Bisa mengirimkan Pesan email yang berisi Tentang masalah kalian Kemudian kalian buktikan Sehingsot nya Nanti pihak developer Atau pihak pengembangnya Akan membantu Untuk melesaikan Masalah kalian Oke Kemudian sekian Tutorial atau tips Bagaimana cara Mengatasi semua masalah Pada aplikasi AppLive ini Semoga tutorial tips Yang bermanfaat Jika tutorial tips Yang bermanfaat Share ke teman-teman Kalian semua Jika ada yang kurang jelas Kalian masih kurang paham Kalian tinggal tulis Di kolom komentar See you next time And bye